Oke, yes. Good People terbiasa menulis lirik lagu, Piu Padi mengembangkan bakatnya dalam penulisan novel. Iya, dia baru saja merilis novel perdananya yang berjudul Sesuatu Yang Indah. Piu rupanya belum puas menjajaki karirnya di dunia musik tanah air. Karena kemarin, ia baru saja merilis novel perdananya yang terinspirasi dari lagu miliknya sendiri yang berjudul Sesuatu Yang Indah. Apa alasan pria berusia 41 tahun tersebut memantapkan hati untuk menulis sebuah novel? Pertama adalah karena kenapa saya harus menulis novel atau saya harus menarikkan novel. Pertama karena saya mau pengen pendengar yang dulu yang pernah dengar lagu Sesuatu Yang Indah itu supaya imajinasinya tidak kemana-mana. Jadi imajinasinya adalah seperti yang imajinasinya si penulis lagu, yaitu saya. Jadi saya mau pengen imajinasi yang ada dalam lagu itu adalah seperti ini. Jadi bukan dibentuk oleh imajinasi-imajinasi yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena apa? Karena saya mau pengen membentuk karya-karya saya yang sudah ada, yaitu karya lagu atau karya musik. Ini bisa menjadi apa saja? Bisa menjadi buku, bisa menjadi film. Karena kemarin saya sudah mencoba untuk membuat film, Aku Cinta Kamu, itu diambil dari lagu-lagu saya yang album solo saya. Ada Virasatku, ada Cinta Itu, ada Sakitati, ada jenis. Memulai ini supaya nanti next-nya saya akan bisa membuat, oh saya mau bikin karya yang lain. Dengan tulisan atau dengan cerpen atau dengan macam-macam. Jadi saya mau pengen memulai ini dengan buku supaya karya saya ini akan melebar saja. Sebagai musisi yang sudah terbiasa menulis lagu, Iu mengaku tidak mendapat banyak kesulitan. Ia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyelesaikan karya terbarunya itu. Kesulitan sih notabene nggak ada. Secara garis besar nggak ada. Karena apa? Karena ketika saya pertama kali ketemu dengan Stanley, dia itu seperti kebuka. Oh iya, berarti saya mungkin bisa kerjasama atau kolaborasi dengan Stanley Maulen yang memang notabene dia adalah seorang penulis. Total waktu yang saya, apa, yang kita perlukan, saya dengan Stanley Maulen itu adalah tiga bulan. Dari proses pertama ketemu dengan Stanley, terus lalu kita brainstorming, apa namanya, ide-ide yang ada dalam kepala saya, lalu dituangkan dalam tulisan dan segala macamnya itu tiga bulan. Untuk menambah koleksi tulisannya, pria bernama lengkap Satrio Yudi Wahono tersebut sudah mempersiapkan beberapa judul novel yang nantinya akan kembali ia rilis. Ini ada beberapa judul lagu yang akan siap untuk saya rilis bukunya, dan nanti akan saya akan ngajak corewriters-corewriters yang lain, yang berbeda dengan baik, dengan gaya penulisan yang berbeda, dengan imajinasi yang berbeda, itu akan ada. Dan yang tadi saya udah kasih tisor, nextnya akan ada Mah Dewi. Oh ini menarik sekali, aku harus baca nih kalau kayak gini kita, itu kan sesuatu yang indah tuh kalau gak salah salah satu single dari Pak Di yang sangat terkenal juga. Nah jadi waktu itu Piu juga bilang kenapa di akhirnya menulis ini, karena supaya pendengar, pendengar lagu sesuatu yang indah ini, sudah gak perlu kemana-mana lagi bayangannya gitu loh. Nanti itu semua sudah dituangkan di dalam buku, jadi tahu oh ini sebenarnya artinya gitu. Kita harus baca nanti. Oke.